Polisi menangkap pria yang viral karena mengamuk di stasiun Manggarai. Yudo Andreawan ditangkap karena dilaporkan untuk kasus penganiayaan dan perbuatan tak menyenangkan. Ini adalah rekaman video amatir saat Yudo Andreawan berteriak di stasiun Manggarai setelah adu mulut dengan penumpang lain. Saat diamankan petugas Yudo sempat mencoba melawan, ia juga berteriak dan menyebut jika dirinya adalah bos. Yudo tidak hanya viral karena mengamuk di stasiun Manggarai, tapi ia juga sempat diamankan petugas di sebuah pusat perbelanjaan setelah membuat onar saat mencoba mobil di salah satu stand. Ia sengaja memencet klakson mobil saat dipameran dan membuat kegaduhan. Saat diamankan, Yudo kembali melawan bahkan melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada petugas keamanan. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Runo Yudo membenarkan jika Yudo Andreawan telah ditangkap karena kerap membuat onar di sejumlah ruang publik. Bahkan ia telah dilaporkan beberapa pihak atas kasus penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Di sekitar stasiun Manggarai ya, itu ada laporan dari pihak pengelola dan masyarakat kepada Polsek Tebet. Polsek sudah langsung menindaklanjuti pada saat itu, kemudian mendatangi ketemulah korlap lingkungan pengelola dari stasiun Manggarai. Namun yang bersangkutan sudah dilakukan peneguran dan bahkan dilakukan komunikasi oleh korlap pengamanan di sana, ini tidak dapat komunikasi dengan baik. Ini benar sudah mengamankan yang bersangkutan. Masih butuh pendalaman dengan inisial YA. Itu rekan-rekan, tentu kembali lagi Polda Metro Jaya konsisten dan komitmen akan menjaga ketertiban dan keamanan baik di tempat-tempat manapun termasuk lagi. Ini kan merupakan area kawasan publik. Ya?